BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana Sudahlah, Dengsi Jangan takut Aku sepertinya bisa mengatasi persoalan ini Aku tahu siapa kanjeng Romo Tumenggu Tapi, Denmas Bagaimana kalau Denmas Jadmiko Setelah tiba Dindalem Katu Menggungan Tidak boleh kembali lagi ke Jatisari Terus, nasib saya selanjutnya bagaimana, Denmas? Apakah kita harus berpisah untuk selamanya? Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio Tentang pergulatan hidup manusia Di Tengah Alam Semesta Yang Dahsyat Sebuah kisah klasik Dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo Raja Mataram Ketiga Atau Cucu Penembahan Senopati Apakah mereka mempunyai izin untuk melakukan penebangan resmi? Mereka mempunyai izin atau tidak Saya tidak tahu Kalau tidak Berarti itu merupakan penebangan liar Dan menyalai aturan Kalau memang mereka merupakan penebang-penebang liar Artinya mereka tidak punya surat izin resmi dari pemerintah Mataram Sama saja mereka melakukan perampokan Manusia dan alam selalu hidup berdampingan Manusia boleh terbang setinggi-tingginya Menyelam sedalam-dalamnya Tapi kekuatan alam Takkan bisa dilawan Kau masih mengakui aku Tumenggung Jayang Logo sebagai orang tua kandungmu? Sebagai bapakmu? Apa yang harus saya katakan lagi ayah anda Tumenggung? Semua sudah menjadi keputusan ayah Tumenggung Apa hak saya berpendapat? Bukankah saya dianggap tidak ada lagi? Tadi kamu menantangku Jadmiko Saya tidak menantang siapa-siapa Tapi saya Sekalipun sudah menjadi orang desa Saya masih tetap harus menjaga martabat saya Saya masih punya harga diri Jadmiko Mulai sekarang Saya tidak sudi mengikuti nasihat siapapun Termasuk nasihat darimu Tumenggung Jayang Logo Sebab kita tidak punya hubungan apa-apa lagi Jadmiko Jadmiko Asmara di tengah bencana Episode kedua Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahenda Sutradara Hari Yoko Pemirsa Musibah gempa yang baru saja terjadi Telah melulu lantakan pemukiman warga di sini Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak koko berdiri Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya Penghuni dari rumah tersebut Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini Pak? Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana Pak Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa Sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa ya tidak perlu panik Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara Luar biasa ya Pak Sunaria, luar biasa sekali Pak Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana Sehingga tidak banyak korban manusia Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana Karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPP Badan Nasional Penanggulangan Bencana Demang Surunggo Marto dan pasukannya berhenti Ketika melihat ada penebangan liar di hulu sungai Gendol Ratusan pohon jati dirobohkan dan ditumpuk-tumpuk di pinggiran sungai Setelah kibemang turun dari atas kuda Tampak beberapa orang penebang liar menghampirinya Dua orang di antara mereka berbadan tegap dan berwajah sangar Kelihatan jelas mereka bekerja di situ hanya sebagai orang-orang suruhan atau upahan Ada juragannya Gidemang segera berhadapan dengan dua orang penebang liar Yang mengaku bernama Joyoroto dan Umar Kiri Maaf kesanak Ini pohon-pohon mengapa ditebang banyak sekali Untuk keperluan apakah dan siapa yang menyuruh Kalau tidak salah disana prajurit Mataram ya? Iya benar Kami prajurit Mataram Kami bermaksud pergi ke Jatisari Untuk menemui Kulura Bagaimana? Kalian belum menjawab pertanyaanku Maaf Aku tidak bermaksud apa-apa Aku hanya sekedar ingin tahu saja Apakah semua ini memperoleh izin dari pemerintah Mataram? Iya Tuan prajurit tidak usah khawatir Tidak usah mencemaskan persoalan ini Kami bukanlah orang-orang yang suka melanggar aturan Tentu saja kami mempunyai izin Hmm Siapa yang bekerja di belakang kalian semua? Maksudku Siapa yang menyuruh kalian Dan yang membayar kalian Untuk mengerjakan pekerjaan ini? Apakah kalian tidak tahu akibatnya? Akibatnya apa? Kami hanya sekedar menebang pohon Mengikat Dan membawanya ke kota Mataram Hmm Ini semua sudah merupakan barang pesanan Kami tinggal mengerjakan saja Ya tentu saja kami mendapatkan upaya yang lumayan besar Bukan begitu Margiri Iya benar Cukup untuk membiayai keluarga kamu Iya Iya Coba katakan Siapa yang bekerja di belakang semua ini? Maksudku Siapa pemilik modal usaha ini? Apakah kayu jati ini akan dijual ke lain daerah? Atau bagaimana? Atau Apakah ini persekongkolan dagang? Ah Persekongkolan dagang apa? Kami tidak tahu apa-apa Hmm Kami hanya pekerja kasar Ah sudah lah Sudah Kalau kalian mau pergi ke Jantisari Monggo Silahkan Kami tidak akan mengganggu Sebentar Kisana Sebentar ya Kalian belum menjawab pertanyaanku Siapa yang menyuruh kalian Dan yang membayar kalian Untuk melakukan penebangan liar seperti ini? Cari saja keterangan sendiri Cari jawabnya sendiri Bukan urusan kami Maaf Kami harus meneruskan pekerjaan kami Demang Demang Seronggo Marto Merasa sedikit tersinggung Tapi dia tak ingin menanggapi Ucapan kasar dari penebang Pohon liar itu Dia tak menginginkan keributan Karena sedang mengemban tugas Dari Kanjeng Tumenggung Ialah pergi ke Jantisari Untuk menjemput Jat Miko Dan membawanya pulang ke Mataram Ayo, ayo Jalan lagi Jalan Ayo Jalan lagi Hari mulai gelap Ketika beduk katumenggungan bertalu-talu Mengumandangkan adzan maghrib Beberapa saat kemudian Suasana sepi Karena orang-orang sibuk Mengerjakan sholat maghrib berjamaah Demikian pula Ketumenggung dan keluarganya Setelah sholat berjamaah selesai Ketumenggung bergegas Menuju ruangan pendopo Tak lama kemudian Tampak dua orang laki-laki bergegas Melintasi pintu gerbang depan Mereka segera menghadap Ketumenggung Duduk di lantai ruangan Sambil melakukan sembah hormat Mohon ampun Ketumenggung Hamba terpaksa menghadap Walaupun tidak dipanggil Ya Tidak biasanya kalian berlaku demikian Apakah ada keperluan mendadak? Kami hanya sekedar ingin memberikan Laporan saja Gusti Laporan mengenai apa? Begini Gusti Tumenggung Kami berdua sedang menjalankan Perintah Gusti Tumenggung Ialah menebang pohon-pohon jati yang besar Yang ukurannya sudah kita sepakati bersama-sama Dan pohon-pohon itu sekarang jumlahnya sudah ratusan batang Pohon-pohon itu kami ikat dan kami tumpuk-tumpuk di sepanjang tepian Kali Gendol Sebentar lagi batang-batang pohon jati yang sangat mahal harganya itu Akan kami kirim ke Mataram Seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya pada Gusti Tumenggung Ya Memang seperti itulah perjanjiannya Lalu sekarang ada persoalan apa? Anu Gusti Anu apa? Tadi pada saat anak buah kami sedang kiat-kiatnya melakukan penebangan Tiba-tiba ada serombongan pasukan Mataram melintas Mereka dipimpin seorang demang Dia mengaku bernama Surunggo Marto Ini demang sepertinya mencurigai kegiatan kami di tepian Kali Gendol Gusti Dan sepertinya dia kurang senang dan kurang bersahabat Ah begini ya Jadi demang Surunggo Marto lewat Kali Gendol dan berpapasan dengan kalian Begitu? Iya ya ya Baiklah Kalian tidak perlu khawatir Demang Surunggo Marto itu anak buahku Dia bekerja di dalam katemenggungan sini Dia tidak akan berani berbuat apapun Atau berbicara mengenai penebangan kayu jati Dia tidak akan berani Nanti akan ku panggil dia dan ku beritahu secukupnya Supaya dia tutup mulut Supaya dia tidak membocorkan apa yang selama ini kita lakukan bersama-sama Jadi kurang lebih ada berapa ratus batang pohon jati yang sudah berhasil kalian tebang Ada kurang lebih 350 batang Gusti Tumenggung Dan semua sudah kami tandai supaya tidak tertukar dengan barang dagangan dari saudagar lain Terus bagaimana Gusti? Apa kami akan jalan terus atau untuk sementara berhenti dulu melakukan penebangan? Terus Terus saja Buat apa berhenti? Terus tebang sampai 100 pohon lagi Baru berhenti Aku yang memberikan perintah Dan aku yang akan bertanggung jawab Kalian hanya pesuruh-pesuruhku Kalian tidak perlu takut Ya Kalau sampai ada apa-apa Aku yang akan maju ke depan Mengerti kamu? Gitu lingsing? Mangkul jok? Inge Gusti Inge Gusti Kami mengertos Kami cukup paham Kami cukup paham Bagus Bagus Kalau begitu Kalian boleh pergi Inge Inge Mohon pamit Gusti Tumenggung Ya 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 Demang Seronggo Marto dan pasukannya Sudah tiba di desa Jatisari Kehadiran mereka diterima dengan baik oleh Kilurah Sekarang mereka duduk di ruangan Pendobo Demang Seronggo Marto Sempat membicarakan mengenai penebang-penebang liar Yang ditemuinya di pinggiran Kali Gendol Hmm Wah enak banget suasananya Sejuk Seger Ah Bapak pinter deh Pilih tempatnya untuk bangun villa Ya walaupun ngurus izinnya susah Untung Bapak punya jurus C itu Kopinya ya Pak Makasih Pak Anak-anak di mana? Tuh Bagaimana main di alaman? Mereka happy sekali Loh Kok tiba-tiba hujan? Aduh Ini Pak Anaknya goyang Kok goyang? Laksar 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 Mereka memperoleh Atau Mereka itu Laksar Laksar terhadap istri yang sekarang sedang hamil muda saya kira kami terpaksa tidak bisa mengizinkan Ki Demang membawa Denmas Jatmiko pergi dari Jatisari maaf, maaf jangan begitu Ki Lura loh, lah nanti saya harus matur bagaimana pada Gusti Temenggung Jayeng Logo nanti kami semua akan kena murka Ki Lura iya, tapi tapi memang seperti inilah keadaannya sekarang Ki Demang Denmas Jatmiko tidak bisa pergi kemana-mana iya, karena dia mempunyai tanggung jawab kepada istrinya iya, iya kami mengertinya tapi ini bukan keinginan kami sendiri kami datang kemari dalam rangka menjalankan tugas dari Gusti Temenggung kalau kami pulang ke Mataram tanpa Denmas Jatmiko waduh kenapa? tidak bisa dibayangkan bagaimana nanti Gusti Temenggung akan murka Ki Lura kami semua pasti kena damperat Ki Lura Nyilura jadi apapun yang terjadi dengan sangat menyesal kami terpaksa akan membawa Denmas Jatmiko pulang ke Mataram loh, tidak bisa begitu Ki Demang jangan main paksa begitu kami sedang menjalankan tugas dari Gusti Temenggung Ki Lura loh nah kalau memang Ki Lura berusaha menghalang-halangi ya dengan sendirinya kami akan membawa Denmas Jatmiko dengan paksa loh tidak ada jalan lain Ki Lura karena itu saya harap Ki Lura maklum saya harap Ki Lura mengerti bahwa keadaan kami terjepit begini, begini, begini bagaimana Ki Lura? sebaiknya kita ambil jalan tengah saja Ki Demang iya, iya jalan tengah bagaimana? maksud Ki Lura apa? begini saja sekarang Ki Demang dan pasukan pulang ke Mataram dan besok pagi saya akan mengantarkan sendiri Denmas Jatmiko ke hadapan Gusti Temenggung Dayeng Logo maaf Ki Lura, maaf loh tidak bisa Ki Lura hah? tidak bisa hah saya tetap tidak bisa Ki Lura hah saya bersumpah Ki Demang saya tidak akan ingkar janji ya besok pagi sebelum mata hari terpisah saya akan meninggalkan Jatisari bersama Denmas Jatmiko maaf Ki Lura tidak bisa loh mau tidak mau Ki Lura setuju atau tidak sekarang juga saya akan membawa Denmas Jatmiko pulang ke Mataram suasana di ruangan pendopo rumah kediaman Ki Lura Jatisari terasa semakin panas Ki Demang Suronggo Marto tetap berniat memaksakan kehendaknya malam itu juga harus pulang ke Mataram bersama Jatmiko sementara Ki Lura berusaha untuk menghalang-halanginya Sementara itu Jatmiko dan Setio Ningsih berada di ruangan piling mereka mendengar apa yang menjadi pembicaraan di ruangan pendopo Setio Ningsih kelihatan cemas Sudahlah Ningsih Jangan takut Aku sepertinya bisa mengatasi persoalan ini Aku tahu siapa kan Jeng Romo Tumunggung Tapi Denmas bagaimana kalau Denmas Jatmiko setelah tiba di dalam katu munggungan tidak boleh kembali lagi ke Jatisari Terus nasib saya selanjutnya bagaimana Denmas Apakah kita harus berpisah untuk selamanya Apakah kita masih mungkin bisa bertemu kembali Jangan berpikir terlampau jauh Setio Ningsih Jangan membuat perkara ini menjadi lebih ruwet dan lebih keruh Ini persoalan spele Aku tahu siapa orangtuaku Aku bisa mengatasi mereka Dan mereka tidak akan mungkin memaksaku tetap tinggal di Mataram Sementara aku sudah mempunyai seorang istri Sudahlah Aku akan segera kembali ke Jatisari Percayalah Ningsih Aku tidak akan lama di Mataram Aku sekalian akan pamit pada Kanjeng Romo Tumunggung untuk memulai hidup baru bersamamu di Desa Jatisari Iya Bagaimana? Kau bisa mengerti? Kau bisa memahami? Saya Saya hanya takut Denmas tidak kembali lagi Tidak mungkin Ningsih Aku pasti akan kembali lagi Sekarang rumahku disini Tempat tinggalku disini Surgaku disini bersamamu Jat Miko segera keluar dari ruangan bilik Sementara di ruangan pendopo Tampak Kilurah Jatisari dan Kidemang Seronggom Marto masih duduk berhadapan Tampaknya mereka belum memperoleh kata sepakat Saat itulah Jat Miko ikut duduk dan segera memberikan pendapatnya secara pribadi Dia tidak keberatan mengikuti perjalanan Demang Seronggom Marto ke Mataram Dia berjanji kepada Kilurah dan Nyilurah akan segera kembali ke Jatisari Percayalah Kilurah, Nyilurah Saya tidak akan lama di Mataram Saya pasti segera kembali ke Jatisari Sebab disini Saya sudah mempunyai tanggung jawab seorang istri Ya, baiklah Denmas Kalau memang Denmas berpendapat seperti itu Ya, silakan Tapi hati-hati di jalan Saya titip istri saya, Kilurah Saya titip Setia Ning Si Baik, baik, baik Tolong jaga dia Selama saya pergi, tolong awasi dia Tentu saja, Denmas Itu sudah merupakan tanggung jawab kami sebagai orang tua Jatmiko segera mengambil kudanya di belakang pondok Tak lama kemudian dia sudah menyatu dengan rombongan dari Mataram Demang Seronggom Marto memberikan aba-aba Dan rombongan segera bergerak meninggalkan halaman rumah kediaman Kilurah, Jatisari Jatisari Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita Dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nah saudara pendengar, demikianlah seri kedua serial Sandiwara Radio Asmara di tengah bencana episode kedua yang didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Temenggung Jayang Logo Edi Dosa sebagai Demang Suronggom Marto Ferry Fadli sebagai Jat Miko Ajeng Atmakusuma sebagai Setioningsi Elsa Surya sebagai Kilurah Jatisari Yvonne Rose sebagai Nyilurah Wit Hendra sebagai Kite Lingsing Ari sebagai Mangkurejo Guritno sebagai Umar Giri Ari Guritno sebagai Mban Dan Asdi Suhastra pembawa cerita Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Jat Miko setiba di dalam katum menggunga? Apakah dia bisa mengatasi kekecewaan ayahnya? Seorang tumenggung, seorang panglima perang yang berwatak keras? Silakan mengikuti seri berikutnya Sampai jumpa!